Halo semuanya, saya Glenirah Lubis pada hari ini Gue, saya, tadi Besan dan gue Gue akan menjelaskan Men-sharekan lagi, ya kan Mengenai bacaan yang terlaku baca pada hari ini Judul bacaan hari ini itu menurut gue sangatlah relevan Dengan kondisi kita Kondisi seluruh dunia Di sekarang ini, ya kan Judul artikel ini adalah Why, why Why is empathy so hard Kenapa empathy itu sangat sulit Ini ditulis oleh Robert Roy Breit Robert Roy Breit Dan dia mengawali dengan sebuah Apa ya, survei Yang dimana ada survei yang mengatakan Ada survei yang Menyurvei 2000 orang di Amerika 73 Kersen itu mengatakan Society Sosial itu akan lebih baik Jika orang lebih empati Dan 42 Persen mengatakan empati Itu sudah di Polak belakangan Belakangan ini Lalu, psikologis itu menjelaskan bahwa Kenapa orang itu sulit berempati Karena banyak orang yang tidak mempeduli Dan Takut Karena itu Memungkinkan mereka Harus melakukan sesuatu Harus berkorban Demi kepentingan orang lain Lalu apa sih sebenarnya itu empati Kalau kita lihat Apa Materi apa Kalau kita lihat Pelajaran-pelajaran di sekolah gitu kan Simpati dan empati itu kan dibedakan gitu Kalau simpati itu hanya sekedar Rasa kasihan Hanya sekedar itu saja Tetapi empati ini lebih Kita Merasakan apa yang orang lain Rasakan Nah itu adalah dua hal yang Berbeda Apa Penjelasan Perbedaannya lah Lalu Menurut artikel ini Empati itu Didefinisikan sebagai Memahami Perasaan orang lain Dan melihat sesuatu Melihat suatu masalah itu Dari pandangan mereka Bukan dari Pandangan kita Empati itu Merupakan Faktor kunci Dalam kasih sayang Jadi kasih sayangnya itu Sorry Jadi kasih sayang itu adalah Faktor utama Dalam melakukan empati Yang melibatkan Keinginan nyata Untuk membantu Seseorang Ada anggapan umum Bahwa orang merahan Rasaan empati Karena itu bisa membuat mereka Depresi atau Mahal gitu Atau ada harga yang harus dibayar Ada korban yang harus dibayar Seperti Contohnya memberikan sumbangan Untuk amal Secara tidak langsung Kan sumbangan untuk amal itu kan Kita langsung Secara langsung Menunjukkan rasa simpati Dan empati kita Kita bersimpati Karena mereka ini Membutuhkan bantuan Dan kita berempati Dengan cara memberikan itu Dan itu adalah gambaran yang Yang umum gitu ya Gambaran umum Yang menggambarkan Apa itu empati Dan orang-orang itu Orang-orang sekarang itu Teman-teman Diceritakan dalam kisah ini itu Enggak Mau berempati itu Karena Karena tadi Enggak mau Berkorban gitu Padahal sebenarnya Empati di tengah-tengah situasi Covid saat ini Itu sangatlah penting Apalagi Apalagi Bagi gue sendiri Empati itu adalah Ketika kita berempati Kita juga Menjaga diri kita Menjaga diri kita sendiri Dan orang banyak Orang-orang itu Menurut Penelitian Yang ada di dalam artikel ini Orang-orang itu Dapat dibujuk Untuk menjadi lebih Berempati Bukan dengan cara Diceramahin Kayak Kamu harus berempati Dan segala macam Karena berempati itu Dapat membantu orang Kayak orang itu Kayak Gini-gini lagi Tetapi Orang-orang itu dapat dibujuk Dengan kisah-kisah Penderitaan Ini menurut Penelitian ya teman-teman Ada eksperimen Ini eksperimen Yang sangat-sangat Bagi gue Cukup Sangat-sangat menarik lah Untuk kita dengar semua Ada sebuah Eksperimen Dimana Ini Eksperimen ini Dilakukan Di awal Tahun Pandemi Covid-19 Para ilmuwan Itu Menjelaskan Jadi ada 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 suatu kelompok Ada suatu kelompok Yang kita anggap saja Dibagi menjadi dua Kelompok A dan kelompok B Kelompok A ini Dijelaskan betapa pentingnya Betapa pentingnya Social distancing Dan menggunakan masker Di tengah-tengah Situasi seperti ini Tetapi Di kelompok B Itu dijelaskan Diceritakan Diceritakan Bagaimana Rasanya Menderita Covid-19 Laporan mengatakan Bahwa Orang-orang Lebih berempati Dan berkeinginan Untuk menggunakan Masker Dan social distancing Setelah mendengar Cerita Menderitaan itu Dan Apa ya Kayak di tengah-tengah Situasi pandemi Sekarang ini Banyak orang yang Masih Gak memperdulikan Let's Eee Mari kita ketahuan Seperti ini Banyak orang yang tidak Memperhatikan diri mereka sendiri Tidak menggunakan masker Karena Karena cape lah Karena apalah Padahal Dengan menggunakan masker Dan social distancing Itu dapat Menjaga diri mereka Dan menjaga Orang lain Gitu Dan Salah satu Apa ya Teman-teman ya Dari artikel ini Aku Mendapatkan bahwa Eee Berempati itu Sepertinya Lebih bagus Kalau Kita berhal apa Memiliki alasan Bahwa Kita ingin melindungi Seseorang yang kita sayangi Seseorang yang kita anggap Kayak Kasian banget gitu Karena kebalik lagi tadi Empati adalah rasa Kita Eee Melihat sesuatu Melihat Masalah Dari sudut pandang Orang lain Jadi Anggapan saja Ada suatu orang Ada orang yang 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 Apa ya Yang Gimana ya Jelasnya Orang yang rentan Sama COVID-19 Anggap saja Dia memiliki penyakit Anti Sistem imun yang lemah Gitu Dan Ketika kita merasakan Apa yang dia rasakan Betapa sulitnya Bersosialisasi Di tengah-tengah Situasi ini Dan Kalau sekali saja Kena COVID Mungkin bisa Meninggal dunia Atau segala macam Kalau kita Melihat dari Apa yang mereka rasakan Itu justru akan Menambah Otak kita itu Langsung disuruh Gitu loh Otak kita dan Nurani kita itu Langsung bekerja sama Mengatakan Ayo Ikuti Protokol kesehatan Dengan mengikuti Protokol kesehatan Kamu itu sudah Melindungi diri Kamu sendiri Dan melindungi Orang-orang yang Rentan banget Sama COVID-19 ini Gitu Dan ini ada artikel yang Mungkin Dapat Mengembalikan lagi Mengenai Kemalasan kita Dalam mematih Protokol kesehatan Setidaknya Apa ya Di pandemi ini Lakukanlah Langkah yang simple Kalau kamu ingin Menunjukkan rasa empati Kamu Terhadap orang-orang Di sekitar kamu Ya Lakukanlah Hal-hal yang simple Contohnya apa Menggunakan masker Social distancing Menggunakan hand sanitizer Dan segala macam Maka itu akan membawa Dunia ini Maka itu akan membawa Lingkungan masyarakat Di sekitar kita itu Menjadi Lebih baik Demikianlah Bacaan kita pada hari ini 8 menit Aku gak Nyangka banget Akhir panganan 5 menit Tapi Kayaknya agak Gimana gitu ya Kalau 5 menit ya Ya terima kasih teman-teman Stay safe And Aku harap Semoga ya Kedepannya kita semua Baik-baik saja Dan gua dapat melanjutkan Ini dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih